maka itungannya sih kan kalau pakan campuran harga bahannya juga enggak nentu ya mas ya kadang mahal kadang pas murah tapi kalau hitungannya itu sih kalau sudah 60-50% sudah nutup mas insya Kalau sekarang kita pakai pakan campuran, mas. Oh, itu terdiri dari jagung, terus sentrat, sama kebi. Kalau kita melatih sendiri, itu biar menekan biaya pembuatan pakan, mas. Perkenalkan, nama saya Bangkit di Santosa. Saya bertempat tinggal di Sokorojo, Wijimulyo, Nanggulan, Kronkokro. Kalau untuk bebek sendiri, ini awalnya itu sekitar tahun 2022. Nah, sebelumnya itu kan bukan bebek, pertama itu ayam, ayam KUB. Lama-kelamaan lebih ketertarian ke bebek. Kalau bebek, menurut saya perawatannya lebih mudah, terus pemasaran telurnya juga lebih mudah. Untuk tentang terbesarnya, kalau selama 2 tahun ini, menurut saya itu cuaca, terus sama faktor lingkungan lah, mas. Kalau lingkungan kan, kalau kemarin sebelum lebaran itu ada yang main petasan, itu pengaruh juga, mas. Terus kalau cuaca, kalau misal kayak gini kan panas nih. Nah, terus dibawa hujan, itu juga pengaruh juga ke bebeknya, mas. Dari pemasaran ya, mas ya. Kalau selama ini sih, alhamdulillah pemasarannya baik-baik saja, maksudnya mudah itu, mas. Soalnya kan kita mengutamakan yang udah berlangganan dulu. Kalau permintaan sih banyak, mas. Tapi kalau, soalnya kan kita kapasitas terusnya belum memenuhi pasaran sebagainya, mas. Jadi kita mengutamakan yang udah berlangganan dulu. Kalau sekarang masih di area Jogja sih, mas. Stornya di Seyegan, saya. Kalau di dekat-dekat di sini juga ada. Yang buat pembuatan telur asin juga ambil di sini. Kalau pedaging, beda jenis, mas. Iya, kalau setahu saya, kalau yang pedaging itu biasanya umur 45 hari udah panen. Kalau ini, kalau afgir juga bisa sih, mas. Kalau udah masa telurnya udah jelek, itu di afgir jadi pedaging juga sih. Kalau sekarang ini 260-an ya, mas ya. Kalau lagi bagus itu sekitar 75% dari kapasitas itu. Kalau bagusnya sih 80% itu bagus, mas. Tapi kalau untuk cuaca saat ini mungkin 75%-an. Kalau sekarang kita pakai pakan campuran, mas. Oh, itu terdiri dari jagung, terus sentrat sama kebi. Kalau kita ngelajik sendiri, itu biar menekan biaya pembuatan pakan, mas. Kalau kebetulan sih, ini saya ambilnya bayah, mas namanya. Itu umurnya itu sekitar 5 bulan, bebeknya. Tadi bebeknya itu udah siap nelur. Jadi beli bayah, ntar nunggu sekitar seminggu atau dua minggu di kandang, insya Allah udah mulai beli telur. Kalau hitung-hitungannya sih, kan kalau pakan campuran harga bahannya juga nggak nentu ya, mas. Kadang mahal, kadang pas, murah. Tapi kalau hitungannya itu sih, kalau sudah 60-50% udah nutup, mas. Insya Allah. Kalau saat ini 2.300, mas, dari sini. Dari kandang, perbutir. Kalau dari rekan-rekan peternak lainnya ya, mas ya, itu biasanya penyakitnya itu paling ekstrim itu mata biru, mas. Mata biru itu udah, ibaratnya udah susah lah itu buat ngobatinnya. Jadi kalau udah kena satu, yaudah yang lainnya udah pasti kena juga, mas. Dan efeknya juga malah mati, mas. Kalau buat apa tuh, meminimalisir nih ya, paling ya kebersihan kandang sih, mas. Bersama orang asing yang masuk ke sini, dipilah-pilah sih, mas. Kalau tips dari saya sih, mas ya, kita harus menjaga hubungan baik dengan pengepulnya hebatnya gitu kan. Soalnya kan, kalau misal seminggu sekali harus store seribu, ya store-nya seribu terus, mas. Jangan, misal kita tergiur ke orang lain yang harganya lebih tinggi gitu, jangan, mas. Jadi mending kita konsisten ke satu peternak itu aja gitu loh. Ke satu pengepul aja gitu. Jadi kan kalau misal harganya pas lagi turun, ya sana kan juga mau menampung juga, mas. Kalau sini modelnya sekali nurunin, apa? Nggak sekali nurunin jumlah seribu gitu, mas. Misal kandang A, nurunin bulan Januari, ya terus kandang B, Februari gitu loh, mas. Jadi kalau masa afgirnya tidak bareng gitu, tidak sama, jadi bertahap gitu. Misal kan ini banyak peta ya, mas ya. Nah ini misal dua peta itu bebeknya belinya bulan Januari, terus yang peta berikutnya ntar bulan Februari, dan seterusnya gitu, mas. Jadi masa afgirnya tidak bareng, bertahap gitu loh. Nanti yang sudah selesai ini diperbarui lagi, jadi kan nyambung terus. Kalau solusi biar nggak bau ya, yang penting kandangnya kering, mas, kalau menurut saya. Kalau kering itu insya Allah tidak bau. Kalau dari saya, pertama itu nyari pasaran dulu, mas. Iya. Karena kan yang paling sulit kan mencari pasaran itu. Perfect-nya bagus, mas. Soalnya kan kemarin juga sebelum lebaran itu permintaan banyak sekali, mas. Tapi sini belum bisa mencukupi itu, mas. Soalnya kan yang udah berlanggaran pun masih kurang-kurang, mas. Jadi kita belum bisa menjual ke pengepul baru. Ya kan permintaan juga kurang-kurang, mas. Misal mau beli telur, bisa ke... Kalau di Google Map ada juga, mas. Namanya Biang Jai Family, yaitu lokasinya udah di sini, udah di titik ini. Nomernya 085-786-543-407. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk gincang-gincang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!